Kematian Santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur asal Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Nyatanya butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat polisi menetapkan dua tersangka. Lantas bagaimana jerat pidana atas kasus dugaan penganiayaan ini? Bergabung bersama kami Suparji Ahmad, pakar hukum Universitas Al-Azhar. Dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak Pondok Pesantren Gontor, Polres Ponorogo hingga Kemenak. Namun sejumlah pihak nampaknya bungkam belum dapat bergabung dalam diskusi malam ini. Saya Sapa, Pak Suparji. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Suparji, kasus penganiayaan Santri di Gontor sudah menemukan titik terang. Ada dua nama yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau melihat kasus ini, apa saja kemudian jerat pidana yang mungkin bisa dikenakan terhadap para tersangka? Ya, jerat pidana yang bisa dikenakan kepada tersangka adalah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, Perlindungan Anak. Di mana di situ menyebabkan seseorang atau anak dalam hal ini meninggal dunia atau tewas yang ancaman hukumannya maksimal adalah 15 tahun. Pada sisi yang lain juga bisa diterapkan berdasarkan pasal 170KUHP yang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan dengan baik dengan cerahatan pasal-pasal yang secara maksimal untuk menjerat kepada para pelaku, terutama kepada para tersangka. Jadi harapannya dengan diterapkan pasal tersebut, maka sudah semakin jelas proses hukum ke depan, tinggal bagaimana mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat bukti, sehingga nanti prosesnya akan lebih cepat, prosesnya segera dilimpahkan kepada jaksa, dan jaksa segera melimpahkan kepada pengadilan, sehingga segera memperoleh keadilan bagi korban dan keluarganya, memperoleh keadilan bagi para pelaku, mengingat ini adalah masalah yang sangat sensitif, mengingat berkaitan dengan anak, berkaitan dengan institusi pendidikan, maka untuk itu, saya kira ini harus segera cepat proses hukumnya, sehingga semakin jelas. Nah, pada tahapan berikutnya, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, melakukan pendalaman, melakukan pengembangan, terhadap kemungkinan ada pihak-pihak lain yang juga terlibat. Demikian pula, melakukan pengembangan terhadap adanya dugaan menghalangi penyidikan, atau menghilangkan barang bukti. Karena harapannya adalah bahwa perkara ini mestinya ada pertanggung jawaban yang jelas kepada siapapun yang terlibat, mengingat ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat mengenaskan, bagaimana seorang anak yang sedang menempuh pendidikan, tapi kemudian akhirnya meninggal dunia. Namun demikian, kita juga harus mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah satu tindakan, satu perilaku yang di luar kontrol, di luar kendali, dan ini adalah sebagai sebuah tindakan mungkin saja kekilapan, ketidaksadaran, dan kemudian menyebabkan situasi yang sangat-sangat fatal tadi itu. Artinya apa? Kita menyikap ini harus secara proporsional, ya. Tidak boleh diseneralisir, dan tidak boleh kita mengembangkan narasi atau asumsi-asumsi yang tenensius, yang ekstematisasi, atau kemudian memberikan sebuah prejudice-prejudice yang negatif, tetapi kita harus proporsional dan mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum, supaya ditangani secara transparan, secara kredibel, secara profesional, dan secara berintegritas. Jadi semua pihak harus menahan diri dan mempercayakan semuanya kepada penegak hukum. Baik. Pak Suparji, ancaman hukuman 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat kita tahu pelakunya, salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur atau remaja, apakah ini masih bisa diaplikasikan? Ya, saya kira ini ancaman hukumannya secara normatif begitu. Tetapi dalam sistem peradilan anak, dalam konteks perlindungan anak, salah satu perbedaan yang mencolok adalah tentang pendekatan konsep restoratif justice, pendekatan diversi, pendekatan misalnya ada upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan korban, dengan mesin dalam ini tentunya keluarga korban, ya. Karena dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak ini, memperhatikan masa depan pelaku mengingat perlunya adanya satu upaya-upaya untuk penyadaran, melalui pendidikan, melalui pendampingan. Jadi kalau kita lihat tadi, apa yang dilakukan sudah sangat baik, melibatkan pihak-pihak terkait, melibatkan konseling, melibatkan misalnya perlindungan anak, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu metode secara khusus dalam konteks penegakan hukum, di mana korbannya anak, pelakunya juga anak, dan kemungkinan besar juga pihak-pihak yang menjadi saksi nanti juga anak. Oleh karena itu, perlu ada kekhususan, perlu ada perlu kehatian-hatian, sehingga tidak mengganggu masa depan anak tersebut. Memang betul bahwa anak tadi adalah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kemudian juga diperhatikan masa depannya. Oleh karena itu, saya kira menjadi hal yang sangat penting, bagaimana misalnya para pelaku ini menyadari kesalahannya, terus kemudian menyesali perbuatannya, terus kemudian minta maaf pada keluarganya, sehingga pada akhirnya nanti akan memperoleh keadilan. Sekali lagi, bahwa konsep perlindungan anak kita, memberikan pendekatan tentang restoratif justice, dengan konsep diversi, nanti hakim yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang artinya memang tidak bisa kemudian dia dibebaskan dari hukuman, karena memang setelah ada perbuatan-perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sudah menjadi tahanan kalau kita saksikan kan, karena usianya di atas 14 tahun. Namun sekali lagi, bahwa ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan, karena mengingat masih memiliki masa depan yang panjang. Baik, di luar jerat pidana kepada tersangka, sebelumnya kita tahu pihak pondok pesantren ini agak sulit begitu untuk digali fakta dari pihak pondok pesantrennya mengenai kasus ini, karena kematian sang murid dianggap pihak ponpes adalah karena dugaan kelelahan. Ada juga campur tangan rumah sakit dan juga dokter di dalamnya. Ini bisa dianggap kemudian sebagai kebohongan, atau masuk dalam kategori obstruction of justice? Ya, saya kira tidak secara simplistis ya. Mengatakan apa yang dilakukan tadi itu dalam rangka menghalang-halangi penyidikan, atau dalam rangka memperkulit proses hukum. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin saja karena ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pandangan ya, antara temetisnya, kemudian dari bawah pesantrennya, sehingga kemudian menyebabkan ada sikap-sikap seperti itu. Tetapi, kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan, saya kira bukan dalam rangka misalnya, semata-mata untuk menutupi peristiwa pidana tersebut, tetapi mungkin saja akan lebih dipengaruhi upaya untuk mengharapkan penyelesaiannya yang tidak menimbulkan kegaduhan, penyelesaiannya tidak menimbulkan kebisingan, dan sebagainya. Jadi, kita tidak bisa kemudian secara simplistis, apa yang dilakukan, dikonstruktikan, sebagai sebuah upaya menghalang-halangi penyidikan, atau kemudian obstruction of justice. Tetapi, saya kira mengingat ini sudah terungkap siapa pelakunya, maka diharapkan pihak-pihak yang mengetahui, mengalami, dan mendengarkan secara langsung, mendukung membuat terang-benerannya perkara itu. Jadi, polisi ketika bermaksud mengembangkan adanya tukar unsur-unsur tadi, obstruction of justice, harus proporsional. Tidak bisa kemudian mengeneralisasi begitu saja, dilihat ada nggak menesterianya, atau langsung mata-mata karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, apa yang dilakukan itu adalah bagian dari menghalang-halangi penyidikan. Oleh karena, menurut saya perlu pembuktian lebih lanjut, ada nggak niat jahat terhadap sikap-sikap sebelumnya? Kalau memang tidak ada, saya kira tentunya, kemudian tidak bisa langsung saja dipincangkan dengan pasal tersebut. Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan ke mata-mata untuk bisa lebih melokalisir persoalan ini, dan kemudian mencari titik temu yang lebih adil. Baik, baik. Pak Suparji, pertanyaan terakhir. Ini kita tahu ada beredar viral di lini masa mengenai surat dari Wali Santri Gontor, begitu yang mengandung poin-poin kontroversial di dalamnya. Apa kemudian kemungkinan yang bisa terjadi dari viralnya? Kita belum tahu, ini belum terkonfirmasi. Betul tidak ada surat ini, datang dari siapa surat ini, tapi apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses penyidikan dengan adanya surat ini? Ya, pertama, kalau memang itu benar adanya, saya kira perlu didalami. Ya, perlu ditelusuri, perlu dibuktikan sumbernya dari mana, dan kemudian kebenaran substansinya, termasuk juga niat apa yang dilakukan. Tetapi, saya kira proses penyidikan ini tidak akan terpengaruh terhadap surat itu saja, karena yang akan dilakukan oleh penyidik, dalam pergaman yang mengumpulkan alat bukti, ibarat bukti yang mendukung terungkapnya peristiwa tersebut, motif yang menyebabkan peristiwa tersebut, dan kemudian bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Ada nggak misalnya menerianya, ada nggak niat jahatnya, atau kemudian unsur-unsur yang lain yang kemudian harus dibuktikan. Jadi, saya kira penyidik, penegak hukum, lebih baik fokus kepada pengumpulan alat bukti, kepada barang bukti, berkaitan dengan telah ditetapannya dua orang tersangka tadi itu. Apa yang ada setelah kaitan itu, termasuk surat tadi itu, perlu dilakukan pendalaman, tapi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Baik, baik. Pak Suparji Ahmad, terima kasih banyak atas analisis Anda. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.